Seorang anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Medan Timur, Medan Sumatera Utara dianiaya oleh sekelompok orang. Korban dianiaya para pelaku yang juga merusak rumah dan mobil kakaknya. Rekaman kamera pengawas menunjukkan aksi penyerangan yang dilakukan sekelompok orang terhadap Aibda Eko Sukiawan, anggota Polres Tabus Medan di kawasan Medan Helvetia. Korban dianiaya usai membantu kakaknya yang terlibat perselesihan dengan para pelaku terkait dengan penyewaan damtrak. Aibda Eko diserang sebab saat itu meminta kakaknya kabur untuk menyelamatkan diri. Korban menderita luka di tangannya, para penyerang juga merusak rumah dan mobil milik kakak sebelum akhirnya kabur. Saat dianiaya korban sedang tidak bertugas dan tidak menggunakan pakaian dinas. Kita sudah mengantongi nama-nama pelakunya dan saat ini sedang kita lakukan pengejaran. Untuk kepada pelaku tersebut kita pilih pasal 170 Juntur 351 ke HP pidana dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.